Halo ayah bunda, di era digital ini yang paling berperan dalam membangun kebiasaan baik pada anak adalah orang tua. Ini termasuk juga kebiasaan digital. Apa yang dilakukan orang tua, anak akan melihat, mengamati, dan mengikutinya. Sudahkah para orang tua melakukan kebiasaan digital yang baik, sehingga anak pun tertanam tata krama digital yang baik pula? Apa? Pernahkah ayah bunda bertemu dengan sama-sama orang tua yang ketika berbicara pada kita, dia juga aktif dengan gadgetnya tidak henti-henti. Dia merespon kita tanpa menatap kita dan menjawab kita sekenanya. Kita bisa jadi merasa tidak nyaman. Bayangkan bagaimana bila dia di rumah dan berinteraksi dengan anaknya. Bisa jadi gadgetnya lebih penting daripada bercakap dan bercanda dengan anak-anak. Mampukah orang tua yang seperti ini menanamkan kebiasaan digital yang paling dasar, yaitu menunjukkan respek, empati ketika berinteraksi dengan orang lain. Ayah bunda, kita perlu menanamkan tata krama dalam penggunaan gadget pada anak. Kita bisa mengawali dengan memberikan perhatian sepenuhnya ketika dia bercakap. Yuk kita letakkan gadget kita. Kita tatap matanya dengan hangat, kita tangkap kata-katanya sepenuh hati, dan kita meresponnya dengan gembira. Respek, peduli, dan empati kita, kita tanamkan dengan konsisten. Dan kelak, dia akan memperlakukan orang lain dengan tata krama yang kita contohkan. Ini akan bisa membawanya pada kesuksesan dalam hidup, karena dia punya keterampilan membangun hubungan dan kerjasama dengan orang lain. Bagaimana ayah bunda? Terima kasih telah menonton!